Intro Menjelang hari pernikahan, semua orang tentu berharap agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Meskipun begitu, ada kalanya pasangan pengantin dihadapkan dengan situasi yang tak terduga. Belum lama ini, kisah pasangan pengantin yang terpaksa menggelar acara akad nikah dengan cara virtual. Pasangan tersebut mendapat kabar tak terduga menjelang pernikahan mereka. Lewat unggahan akun TikTok ad Intan Diyah Kurniasari itu, diceritakan bahwa pengantin pria mendadak dinyatakan positif COVID. Padahal, semua persiapan pernikahan sudah selesai dilakukan. Di mana video yang diunggah Intan Diyah Kurniasari itu terbagi menjadi dua bagian. Di bagian pertama diberi keterangan, pasangan pengantin tertabah 2021, wedding virtual CPP Hamin 3 dinyatakan positif COVID dan harus isolasi mandiri sedangkan semua sudah dipersiapkan. Termasuk wedding organizer, catering, muah, dekorasi, video, dan fotograf. Pengantin dan keluarga memutuskan acara tetap berjalan. Alhamdulillah di era semakin canggih ini bisa dengan konsep virtual wedding. Sedangkan di bagian video kedua diberi keterangan, hari ini dapat klien wedding, dan Hamin 3 dinyatakan positif COVID, dan Alhamdulillah akad tetap berjalan dengan konsep virtual wedding. Sedih tapi Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, yang sabar ya embak, dan untuk masnya semoga cepat sembuh, biar bisa segera honeymoon. Hingga saat ini video itu telah disaksikan puluhan ribu kali dan mendapat beragam komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton!